Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan saya Alfa Tisro sekarang saya akan memberikan sedikit info tentang ini The Soundcard V8 ini bentuk aslinya nanti seperti ini ya yang sudah dibuka oke ini ada macam-macam lho kan nah nanti akan saya jelasin satu-satu ini ada yang belum dibuka kita buka sekarang nah ya dalamnya ada ini biasa lah ya manual book ini ada tiga kabel dikasih ini kayak gini buat charger ini masuk ke adapter lagi masuk ke listrik ini ini masuk ke soundcard ya jadi dua ini buat ke satu buat live live satu live dua terserah di sini satu lagi ini buat ke company itu nya ada di sini belakang ya nanti saya lihat dulu dah lupa saya nah disini deh nah ini dia jadi ini live satu live dua yang ini bisa di sini bisa di sini terserah satu lagi ini buat company instrument ini buat keyboard atau buat ke gitar ini kalau ke keyboard kan yang ujian begini ya kita perlu perlu tambahan tambahannya seperti ini tak saya dulu ya ini ya converter ini jadi ini masuk sini masuk keyboard kalau mau ke gitar ini kan kabelnya pedek nih pakai sambungan nah sambungan seperti ini bisa beli di online ya harganya segitu tuh ini dipanjangin lagi atau kalau mau buat gitar ada lagi yang lebih mahal ini nah kayak gini nah ini converter juga sama gitu ya oke jadi kayak gitu ya kayak gini saya lepas lagi oke balik lagi ke tadi buat begitu nih jadi nah kan itu live satu company instrument charging earphone speaker headset condensor dynamic mic nah ini charging charging itu yang tadi kalau kita buat ngecas kan nah ini ke keyboard atau ke gitar live satu live dua ini maksudnya kalau kita mau mau ngerekamnya misalnya kita mau live Facebook disini ini mau live YouTube disini atau Instagram disini atau dua handphone ya dua handphone gitu ini boleh ngerekam lah pokoknya boleh ngerekam disini ngerekam keyboard ngerekam ke misal satu ke satu ngerekam ke keyboard salah satu ngerekam ke handphone satu lagi ini ngerekam ke laptop gitu ya atau ke handphone yang lain gitu gak apa-apa bisa earphone speaker earphone speaker headset sama aja jadi disini bisa dua satu lagi ke earphone satu ke headset gitu atau ini juga bisa dijadiin ke speaker speaker aktif ini masuk ke speaker aktif bisa ini masuk ke earphone nah ini ada dua condenser mic sama dynamic mic dua-dua bisa nyala ya nanti saya contohin ini adalah satu jadi bisa pakai dua mic bisa pakai dua mic bisa pakai dua earphone satu headset sama aja lah oke itu contohnya sekarang yang udah nempel itu saya katakan oh iya ini kan dalamnya udah ada baterai jadi kalau kalian mau nyalain tinggal tuh kena kuripan ini udah nyala nih kalau udah begini nih tuh nyalah ya saya matiin lagi saya nyalain kalau nyalain dia kayak kids night industry 2000 kayak dulu kan tahun 90an tuh mobil otomatis nah matiin des jadi udah baterainya ini ya jadi kalau kita mau rekam di luar nggak pakai listrik ya bisa ini gampang gampang banget oke sudah cukup ya saya tutup aja dulu ininya sekarang kita beralih ke V8 yang udah nempel itu ya wah banyak banget yang nempel iya karena ini saya tarik dikit live 1 live 1 kemana ke handphone nah ini jadi saya masuknya ke wah nggak ada ini saya pakai open camera nanti jadi nanti rekamannya masuk ke sini open camera settingannya harus dirubah dulu ya settingannya harus dirubah ke video setting audio search audio searchnya dirubah ke external mic nah gitu ya ini udah udah bener akan ya pokoknya gitu ini masuk ke handphone nah ini a company instrument ya ke tadi ke keyboard 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 charging ini saya sambil ngecas sambil ngecas tuh charging earphone speaker nah earphone speaker itu masuk ke nah ini ini masuk ke speaker ya nah speakernya lewat itu tuh mixer ini masuk ke mixer masuk ke situ masuknya ke sini earphone speaker headset masih kosong nah ini bisa kita misalnya mau pakai headset lagi earphone lagi bisa masukin ke headset nah ini ada kondensor mic sebelah sini kondensor mic tuh kondensor mic jacknya kecil dynamic mic ya ini yang gede jack gede ya ini saya kecelin dulu jadi nah ini tuh kondensor mic kecil kayak gini oke nah dynamic mic seperti apa seperti ini ini saya pakai MB 1KB audio teknika ya terus kondensor mic nya saya pakai apa saya pakai ini BM800 nah BM800 nya yang merek sebentar merek ini live broadcast equipment ya nah kalau dibuka sebentar buka dulu ya nah dalamnya seperti ini jadi di apa paket ini kita dapat ini dapet mic eh kabel mic terus ini fog filter ya nah tentunya ya ada ininya kan ada apa manual buka manual lengkap deh dapet ini juga nih shock mount jadi supaya mic nya itu ngegerak-gerak tentunya dapet mic nah ini mic nya makanya kayak tadi ya BM800 ini mesti kubus dapet ini juga lengkap kan stand nya juga ada bukan stand holder holder yang model begini juga ada terus ini oh ini buat nyambung itu apa itu adalah stand mic handstand mic ya jadi nah tuh ini bisa nyambung di meja tempelin di meja gitu ya pokoknya lengkap deh oh ada lagi satu lagi jadi kalau misalnya nggak punya V8 belum punya bisa pakai ini dikasih juga disini dikasih juga disini pakai itu lengkap banget tuh jadi si mic nya masuk kesini nih mic masuk kesini mic earphone masuk kesini ini masuk kemana ini masuk ke handphone dis udah langsung merekam ke handphone mudah banget cuma alat segini doang cuma untuk bagus atau tidaknya nah itu nggak gak jamin ya karena ini bukan song card pakai ini aja dia tergantung dari handphone ini juga tergantung dari kabel dan lain-lain gitu tapi kalau untuk rekam-rekam bisa pakai segini itu udah bisa langsung rekam dengan alat dengan ini splitter oke itu ya ini bisa Bia M800 nya yang merek tadi saya masukin lagi ya oke sekarang saya akan coba satu-satu jadi biar kalian tahu hasilnya kayak apa hasilnya ya hasil suaranya kayak apa sih suara mic nya nah oke ya oke tadi kan sudah ya unboxing nya sekarang kita lanjutkan ke V8 nya nah ini V8 nya masih tutup semua ditutup ditutup saya jelasin dulu ya sebelum nanti dicoba pakai handphone yang realme ya pakai yang ini nanti kan selanjutnya saya akan merekam pakai ini pakai handphone ini ya sekarang kan saya handphone saya rekam pakai handphone Galaxy S7 Samsung ya nanti selanjutnya akan pakai itu kenapa pakai itu supaya tahu hasil suara dari soundcard V8 ini oke tapi sebelum disitu saya jelasin ini dulu nah ini dua ada mic ada echo nya biasa ya kalau mic itu volume nya volume nya kita mau mau pakai segimana volume nya gitu kan ini bisa dulu bisa nyala akhirnya akhirnya lain ini ini dua nyala ehho oke ini saya harus gini nah ini kan masih mati semua nih mati semua ini table ini buat flat aja setengah bass setengah record nah ini record apa record itu kalau kalau yang volume ke handphone pas untuk merekordnya jadi kalau record nya gak dinyalain ini kita halo 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 gak akan masuk handphone nah ya kayak sekarang nih nah ini udah ada cek ini saya merekam nya pakai yang tadi KB ya audio teknika audio teknika ya nah itu saya tadi ngomongnya pakai itu MB 1KB audio teknika terus cek cek nah tuh volume nya segini lurus ehoknya juga lurus cek nah ini ini ada musik musiknya volume keyboard ini contoh ya saya mati gak ada suaranya nyalain ada lagi nah ini volume ini volume monitor ini kan masuk tadi dari sini tadi ke mixer nah ini volumenya saya mati cek cek tuh gak ada suaranya sekarang saya pakai suara audio video yang ada di handphone S7 beda kan suaranya halo 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 sama ini halo 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 nah beda kan oke nah kayak gitu oke ini musik tadi nanti ya mati aja dulu lah record kalau ini gak kita nyalain dia gak akan masuk ke handphone realme ini gak handphone yang belum gini ya enggak dia gak akan masuk ini harus dinyalain kalau kita begini doang aja yaudah yang kita dengar hanya suara monitor gak akan masuk tapi ini harus dinyalain baru masuk nah ini macam-macam disini nah saya udah udah ngebahasin kemarin di yang software V8 sama mirip kayak gini juga orang gini juga cuma beda merek aja ya oke gitu aja saya sebentar tadi ini sekarang saya ngomong pake yang audio teknika ya nah sekarang saya ganti ini pake ini sekarang BM800 test check check test check ya nah kayak gitu ini 2B bisa hidup nih ini BM800 ya ini yang audio teknika BM800 audio teknika ya ya gitu jadinya sekarang saya saya pake gak pake mic langsung ngomong biasa dah nanti kita teruskan lagi pake handphone yang berikutnya ya jadi bisa lebih jelas lagi kalau masuk ke handphone kayak apa suaranya gitu kan direkam kayak handphone kalau ini kan enggak kita dengar dari langsung rekaman dari handphone Galaxy S7 ini gak pake soundcard nanti hasilnya pake soundcard kayak apa di Realme nanti ya di video sambungan berikutnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati